Warga Kampung Babakan Panjang RT 01 RW 29, Kelurahan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita. Mayat itu ditemukan di dekat pohon bambu di kebun dekat perkampungan, Rabu, 31 Mei 2023, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesosok mayat itu pertama diketahui oleh Nanang, 55, yang hendat mengambil air di sungai. Nanang mengatakan, dia awalnya mengira sesosok yang dilihatnya itu adalah mayat. Setelah memastikan itu merupakan mayat, dia kemudian memanggil warga sekitar, saya bawa Ember mau ngambil air. Pas lihat ada mayat, balik lagi manggil anak-anak. Kaget, langsung manggil anak-anak, ngasih tahu warga, ujar Nanang kepada wartawan di lokasi. Ketua RW 29, Penjang Sujana, mengatakan, mayat tersebut sudah dievakuasi oleh petugas gabungan. Menurutnya, mayat wanita itu merupakan warga setempat bernama Yoyo, 65, indikasi, penyebab kematian, kita serahkan sepenuhnya ke polisi untuk proses penyelidikan, ucap Enjang, Enjang menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, korban terbiasa mencari rumput untuk pakan kelinci yang merupakan hewan peliharaannya. Ada hasil, Pak, terkait penemuan jenadah ini di wilayah KWRW Bapak seperti apa, Pak? Jadi, jenadah saya ini ditemukan di RT1 RW 29, Perluan Subadak, pada jam sekitar pukul 8 pagi. Nah, itu ditemukan oleh warga. Warga tersebut langsung melaporkan pihak pelurus. Dan itu dibenarkan ternyata memang warga asli RT1 RW 29, warga saya pribadi. Siapa namanya Pak Pak Pak? Atas nama Ibu Yoyoh. Ibu Yoyoh? Ya, Ibu Yoyoh. Usia sekitar 65 tahun. Untuk indikasi, kita serahkan sepenuhnya kepa sitting penyelidikan seperti apa, saya belum bisa menyembuhkan apa-apa. Kalau kesehariannya seperti apa sih Pak 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 Pak? Memang kalau menurut informasi dari warga, kesehariannya Ibu Yoyoh ini punya peliharaan, Pak. Dia punya kelinci, dia yang nyamit buat makannya. Jadi dia suka ngambil kayu bakar, suka ngambil rumput juga, begitu. Nama apa Rho siapa? Saya Njang Sujana. Rho 2? 29.